Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Ken Blogs Car dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi gue hari ini mau bahas mobil yang dulu sempet viral di game Kana alias Ford Fiesta walaupun ini 4 pintu ya, same base model lah ya, jadi basicnya sama ini ada Ford Fiesta yang ST alias yang 1600 jadi Fiesta tuh setahu gue ada yang 1400 dan 1600 dan ini yang 1600 jadi bedanya tuh di transmisi juga beda ya setahu gue ya malahan yang 1400 itu triplonik tapi yang 1600 ini ga ada triplonik cuman katanya si transmisinya tuh udah kayak semi manual atau apalah gitu itu gue ga ngerti sih buat yang tau dokumennya di bawah ya, gue daripada sotoy oke, jadi itu, terus diapain aja jadi kemarin dateng full standard mesen body kit mountain add on air keliling terus kalian dirapi-rapiin, jadi ini istilahnya teknik patah hati lah jadi udah punya 2 tahun pas lagi mau dijual ternyata harganya jatuh karena Ford juga termasuk di Indonesia yang salah satunya Ford udah hampir hilang ya, apa udah hilang gue juga ga tau dan akhirnya harganya jatuh akhirnya dimodify deh terus, tadi full standard akhirnya pas lagi nunggu body kit ini kemarin kan kita bikin dulu body kitnya velgnya ganti HSR jadi ingat velg, ingat HSR nah ini pake HSR 17 bahannya pake 225, 45 dan fittingnya jadi segini ya kok udah agak masuk sih tapi buat harian aman banget oke, jadi ini udah pake HSR, pake 17 baut rodanya pun HSR juga emang ini Aldi gila promosi velg kukil terus, di luar kita juga ada modifikasinya tuh ini tangan airnya menurut gue ga biasa ya ini apaan tapi ada tulisan Viestanya gini, kayak original nih kayak model rally kali ya gue juga ga ngerti sih ini pokoknya jadi kayak mobil Ken Block deh ini tangan airnya lucu terus ini spoiler setau gue bawaannya ini bawaan terus ini ada addon belakangnya kayak gini aduh lagi di ruang coating kenapa di ruang coating? karena ini mobilnya mau di coatingnya ya guys jadi nanti gue jelasin lagi terus ini side skirtnya kayak gini baru dipasang dan ada addon depan gitu jadi ini mountennya yang versi apa gitu ya kalo yang versi 1 kan itu dia di tengahnya ada garis hitam nah ini ga ada dibelakangnya tapi ada lubang-lubangnya gitu jadi ya gue kurang ngerti di Ford ya jadi sorry banget ya terus gue ngomong ke orangnya ini kalo ga salah Ford tuh ada yang ininya putih ya ini kayaknya lebih lucu nanti mau diganti nih sebelumnya terus modifannya ada ini juga nih sarung jok udah ganti kulitnya terus ada stitching putihnya gitu di tengah dan ini juga udah stitchingnya udah putih ada putih lagi di sini terus kalo kalian lihat M.I.D. nya boleh masuk ke dalam M.I.D. nya jadi udah di bawah sini ini kan tadi di atas ya M.I.D. nya terus ini head unitnya nah ini jadi di bawah karena ini jadi head unit guys coba kuncinya mana sih kita nyalain deh ya dan ini setau gue kalo ganti kenal pot suaranya bagus suaranya bagus banget pas ganti gigi tuh bagus banget cuman ini belum ganti nyal pot ya sayang banget oke ini mesinnya sekalian gue bahas dulu gue lagi nyari kunci ini mesinnya yang 1600 katanya sih sama wcbc sama mirip-mirip gitu base nya terus katanya juga ada yang turbo nah turbo itu ada yang 1000 cc itu yang baru ya ecobus ya namanya jadi kayak Mustang ecobus gitu sebutannya nah kalo ini S1600 nya enak dan kalo ganti kenal pot suaranya enak gitu aja yang gue tau oke gue masih nyari nih mana kuncinya ya oke jadi ini salah satu konsep alias modifikasi proper harian lah ya pelak original SR model itu serara kalian ya terus body kit add on itu masih aman banget warian drone clearance kalian bisa lihat ini masih tinggi banget ini kaki saya ukuran 44 guys dari sendal 44 masih ada segini nih segini jadinya segengkal ya jadi itu aman banget kalian mau ke ke basement gitu juga masuk masih aman banget jadi ini oke banget terus di coating deh di earth premium ini lagi proses pertama pain correction dulu ini kap mesin juga udah beres pain correction apa correction nih kilap banget lampu juga kita udah poles mantap jadi kalian yang mau langsung kepo-kepo langsung cek aja art premium di instagramnya ini keren banget merahnya tuh langsung merona lagi gitu loh jadi gak merah cabe lagi merah merona wokil gak terus ya paling modifannya gitu dulu ini salah satu modifan harian deh menurut gue jadi yang kalian mau gak standard banget tapi gak nyusahin ya modifnya begini aja sih kalau kata gue jadi gak bakar repot ya apalagi nih kalau lihat ya interior sebenernya kan mobil bauannya udah bagus ya jadi cukup kalau kata gue begini aja jadi jangan lupa juga kita punya 7 instagram link ada disini jangan lupa juga 50k subscriber gue bakal hancurin civic gue biar ya bisa begini-begini nih modif-modif jadi tolong bantuannya dan menurut kalian gimana nih Fiesta bisa gak sih jadi mobil starter kit baru dengan maksudnya ini harganya sama E36 menurut gue sama ya karena katanya sih udah ada yang jual 50 juta katanya ya don't get me wrong loh katanya ya jadi kalau pasaran mobil itu kan sebenernya rancu ya maksudnya rangenya paling rendah tuh ada yang sampai 50 juta dan ada yang sampai masih ada yang 100 gitu-gitu ya gue gak tau sih bener atau gak nya ya cuman kalau emang iya menurut kalian kalian pilih mana nih kalian pake E36 atau mobil yang lebih baru ini kalau gak salah 2011 ya keluarnya ya atau 2010 nah itu kalian pilih deh kalian mending pake Fiesta gini dibikin meaty ini kan kurang meaty ya kalau saran gue pelaknya dikeluarin dikit lagi banyak pake semi-slick caperin sisanya udah oke bodikit gitu oke nah itu menurut kalian gimana kalau digituin kalau gue sih lumayan setuju ya ini pake Fiesta ya jadi walaupun emang gak RWD ini FWD cuman buat harian tuh nyaman lah kalau E36 kan udah kelasnya udah kayak buat performance gitu buat buat harian ya masih oke cuman ya kalau kalian beli E36 Matic kayaknya kurang enak ya harus manual ya kalau ini kan udah Matic doang nih adanya jadi ya buat harian kayaknya oke sih gue jadi kepikiran juga nih buat mobil harian kayak modelnya timeless gitu dan kalian mau convert ke yang baru lampu depannya tuh bisa ya kayaknya tinggal beli ke mesin, fender bumper belakang lampu belakang setahu gue sama bentuknya jadi kalian bisa fast lift ke model yang paling baru dan itu menurut gue sih Fiesta keren sih keren banget oke jadi mungkin sudah topik begini dulu bahasan mobilnya Ken Block jadi ya ini memang mobilnya Ken Block gue gak clickbait jadi emang mobilnya Ken Block cuman ya mobilnya Ken Block emang dirubah abis-abisan ya ini versi standar ya jadi ya mungkin masih ada gak ya yang suka dibikin Ken Block nih kalau Fiesta nih kalau dulu kan musim tuh ya di white body segala macem velgnya pakai 52 kalau gak pakai T37 nah kalian komen juga deh kalau kalian punya Fiesta kira-kira modifnya mau ngarah kemana yang pasti ini semua gaya tuh bisa stand juga waktu itu temen gue ada dibikin minti pakai rektop gitu kasih di camber-camber dikit juga keren static gitu juga keren jadi ini mobil sebenarnya masuk ke semua gaya guys jadi oke lah buat bahan murid kalian oke jadi mungkin today topic udah dulu thank you for watching and be the best on top see you guys oke guys jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita line up kita disini produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya kita langsung review guys kita punya produk dari saber dan earth tentunya kita mau akan sedikit pamerkan disini pertama ayo kita perenggangan dulu ya kita perenggangan dan oke kita coba ya angkat buat dikit dua jari dibikin satu jari bisa gak guys gimana menurut kalian setuju gak nih guys ayolah guys ayolah guys bagi satu jari udah nih satu jari oke lu kan berhubung berat lu kan kayak karun beras nih guys karena gantian gue yang angkat gue langsung aja mentang-mentang gue yang paling kuat disini guys gue pake satu jari nih guys jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat dan tentunya kalau kita mau liat ini adalah line up produk kita untuk gallon ya jadi ini center gallon oke lu puter kiri ku puter ke kanan satu dua oh guys jadi ini adalah kelebihan dari duraflek guys jadi ini bener-bener elastis dan terkirikan kenapa kita disini mewujudkan produk seperti ini karena satu kita namanya punya mobil gak mungkin luput dari ceper ya gasruk gasruk ya itu gasruk pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian makanya kita bikin produk seperti ini dimana yang namanya itu durafleks jadi ini adalah buktinya satu bukan kita pemain demkul tebal disini kedua kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis bisa kita coba lagi ke line-line paper tuh tuh ya jadi kita bukan bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir karena kalau cuma satu lempengan itu wajar semua juga bisa dipuntir ini full bumper kita lihat aman coy tuh tuh jadi ini bener-bener elastis dan tuh 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 ya guys jadi ini bener-bener elastis gue sekali lagi ngertiin lagi ini elastis banget dan tentunya kalian masuk jadi ini paper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik ya plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys kalau dilihat dari masalah berat gue berani yakin lebih berat bumper standar guys makanya disini kita bener-bener konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita kalian boleh langsung aja cek instagram kita at earth understore get at store tentunya buat ini earth.same kalau untuk produk full body kit namanya earth saber jadi kalian bisa kepoin buat instagram kita itu dan tentunya DM-DM pembelian bisa melalui cicilan topopedia 12 bulan 0% dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya mungkin produk review dari kita segini dulu thank you for watching and be the best on Kasia terima kasih 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 terima kasih